Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera sedulur kinaseh sedulur mawon Mohon izin saya Basuki Wibowora Harjo Selaku putra-putri Kidemang Wonopawiro Ingin cerita berbagai hal terkait Kidemang Wonopawiro Dan secara khusus satu bangunan yang oleh Ibu Bupati Gunung Kidul Berdasarkan SK nomor 275 Garing KPTS 2019 Ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya Bangunan ini berbentuk joglo Gaya Mataram Dengan sampai sekarang Masih berupaya kita jaga yang semestinya Jadi secara khusus kita sampaikan Secara struktur bangunan dari Sokoguru masih utuh Dengan satu tumpuk tundaknya lima Dan dari sisi dodok pesi bisa dilihat diatasnya ada bentuk ukir yang berupa lumlungan Artinya filosofinya tulung tinulung Yang kemudian ada motif teratai yang itu pergeseran dari Hindu Buddha ke Mataram Islam Yang itu menunjukkan bahwa Bagaimana kemudian menjadi manusia Jawa itu mesti selain menolong adalah tawaduk yang mampu beradaptasi seperti teratai Bisa beradaptasi dimanapun dan memberi makna Jadi di tempat apapun menampilkan bunga yang indah Itulah filosofi teratai Kemudian ada ornamen yang lain adalah berupa lampu yang masih original sampai sekarang Kemudian usuknya masih utuh juga Sayang rangnya sudah kita ganti Dinding-dinding samping kita ganti juga Dari semua aspeknya memang kita upayakan Untuk masih kita jaga dalam batas-batas kemampuan yang bisa kita lakukan selaku putrawaya Bangunan memang berwujud dengan arsitektur Joglo Mataram Yang sampai dengan kali ini masih kita jaga keasliannya Jadi dari sisi Soko Guru Soko Penanggapnya sayang memang sudah mulai 1-2 rapuh Yang di kemudian kisaran tahun 2000 diadakan perubahan oleh Bapak saya Giono Dujo Marwoto Atas nama kepentingan mempertahankan kekokohan bangunan Karena memang tiang yang penanggapnya itu sudah mulai rapuh Penitehnya pun begitu yang Soko Peniteh gitu Jadi dari sisi bangunan memang secara penopang Soko Guru masih asli Usuk asli Genteng ini sebagian masih asli Karena memang kita kalau ingin mengganti sudah tidak ada lagi yang sejenis itu Memang konsekuensinya diganti yang mirip Seperti itu Nah terlihat dari lingkungan memang ini agak lain bangunan ini Dulu di masa lalu memang ada di sebelah belakang Tapi karena secara elevasi terlalu rendah tempatnya Kemudian semata-mata untuk pengamanan bangunan dipindah ke depan bangunan ini Ini kisaran tahun 1970 Itu dipindah ke depan dengan tempat yang lebih tinggi Di masa lalu bangunan di depannya adalah berupa lintring Lintring, joglo, kemudian berupa peringgitan Nah di belakangnya limasan Nah sebelahnya adalah berupa bangunan dalam bentuk kampung memanjang Cuma atas nama kepentingan waris di masa lalu terbagi-bagi yang jatuh kepada Giono Dujo Marwoto adalah fisik bangunan joglo-nya yang tetap kita pertahankan ke aslinya sampai sekarang Ada masih satu bangunan pintu yang menjadi sisi depan Itu meskipun tidak ditempelkan Itu kita simpan di belakang Sebagai otentik bangunan yang menyertai joglo seperti apa adanya di masa lalu Nah kembali flashback di masa lalu Sebenarnya di pintu depan pintu masuk itu ada satu orang menyebutnya cakro Karena semacam gardu dalam bentuk cakro Sisi kanan kiri itu ada tempat duduknya Kalau sekarang bisa dikatakan sebagai gerbang gapura Mungkin secara bangunan sekarang seperti itu Nah di sisi gapura itu di kemudian ada tempat menambatkan kuda Nah sayang karena faktor umur juga Kisaran tahun 1970-an itu sudah mulai pada lapuk dan tidak ada lagi Nah di dalam proses perjalanan kemudian Joglo ini ada penambahan-penambahan Dan di belakang kemudian ada lintering lagi Ada limasan lagi Meskipun tidak otentik lagi seperti di masa lalu Karena terbagi atas nama kepentingan waris Kayak gitu Nah sampai sekarang ini sampai di-eskakan oleh ibu bupati Memang saya perlu mengulang bahwa yang masih original adalah Soko guru berikut sampai ke atas Jubungan, sumunan dan segala macam Usuk, melingkar Itu semuanya masih utuh seperti apa adanya Termasuk belantar dan segala macam Sayang sebagian soko-soko penanggapnya Itu sudah diganti Bahwa kemudian yang original pun masih kita simpan Jadi secara forensik nanti bisa dilihat Bahwa itu adalah seumuran dengan Joglo yang kokoh berdiri sampai sekarang ini Nah bangunan ini didirikan secara resmi oleh Raden Bagusdamar Itu adalah nama timur, nama mudanya Raden Ngabai Wonopawiro Itu pada tahun 1750 Masehi Itu sahih nyaris berbarengan dengan pendirian Pasar Pahing Jadi Pasar Pahing adalah situs pasar tertua yang masih ada di Kabupaten Gunung Kidul Dan Joglo ini adalah bebarengan Berdirikannya dengan Pasar Pahing yang ada tidak jauh dari bangunan Joglo ini Terus sampai ke saya Saya bisa saya urutkan Jadi didirikan oleh Raden Ngabai Wonopawiro Kemudian secara pengelolaan jatuh kepada putra tunggalnya Itu Raden Mangumpawiro Beliau adalah demang terakhir di Kademangan Piaman Dari Raden Mangumpawiro Berputra lima itu jatuhnya kepada Kartopawiro Itu putra ketiga dari Mangumpawiro dari lima bersaudara Jadi saya urutkan lagi Raden Ngabai Wonopawiro Mangumpawiro Kemudian Kartopawiro Dari Kartopawiro jatuh kepada putra keduanya Yaitu Rakidin Pawiro Miharjo Dari Rakidin Pawiro Miharjo Jatuh kepada Giono Bijomarwoto Itu adalah ayah saya Jadi saya adalah generasi ke enam Yang menempati Joglo Citaan ini Cerita yang sampai kami Secara turun-turun memang diwasiatkan cerita itu Ketika didirikan pada tahun 1750 itu adalah bukan bangunan baru Jadi eyang itu membeli Dalam bentuk sudah bangunan Joglo yang sudah jadi Artinya kalau dari aspek umur Kita meyakini Joglo ini memang lebih dari tiga abad Dengan konstruksi dari kayu jati Nah perlu kita ceritakan bahwa Joglo ini didirikan oleh Raden Ngabai Wonopawiro yang di masa lalu Pada masa muda itu bernama Raden Bagus Damar Itu pada tahun 1750 Jadi Joglo ini didirikan untuk kepentingan sebagai base camp Membuat strategi, sarana berlatih perang dan segala macam Itu di daerah ini Yang notabene berjarak sekitar 500 meter dari tempat kediaman Eyang Bagus Damar Yang di kemudian orang mengenal sebagai Kedemang Wonopawiro Nah di masa lalu Di tempat inilah segala hal dilakukan dalam Menyusun strategi perang, berlatih perang, berkomunikasi dengan intelijen dan segala macamnya Jadi memang disebut citakan itu sebagai sarana untuk mencetak-cetak Membuat strategi dan segala macam Itu maka kemudian sampai detik hari ini dikenal oleh kebanyakan orang sebagai Joglo Citaan Sekarang saatnya saya akan menunjukkan peninggalan-peninggalan yang ada di Joglo Citaan Bisa kita lihat sekarang semuanya Jadi ini kita mulai masuk ke rumah belakang dalam bentuk limasan Melingkar dulu mungkin Dimulai dari jangkepnya Ini jadi dari sisi berancaan Kemudian gongsonya Ini adalah dalam bentuk perunggu asli di era Majapahit yang kita jaga sampai sekarang Kemudian ini meja-meja kecil seperti ini Ini juga ori dari masa lalu Keramik mulai ada pecah kita restorasi Loyang dan segala macam Kemudian benda seni yang lain adalah ukiran Lukisan Lukisan ini disebut yang simongali Simongali ini adalah filosofi kemampuan kita dalam menundukkan napsu Yang itu membawa kita menjadi lebih baik dengan mampu menundukkan napsu yang dimaksud Ini filosofinya dalam lukisan yang simongali Kemudian ini wayang dalam lukisan kaca Dalam bentuk seperti ini itu pun dari abad 17 Memang Di kemudian Ini pendaringan Pendaringan ini adalah tempat tidur istimewa di masa lalu Karena pendaringan ini biasanya digunakan sebagai Tempat eksklusif dalam melakukan bulan madu Jadi pengantin baru diberi kehormatan untuk menggunakan Pendaringan yang kayak gini Yang ini pun original Sejak abad 17 tetap kita simpan sampai sekarang Kayak gitu Kemudian ini Jodang Jodang ini adalah Dari kluster sosial tertentu Biasanya dipakai untuk Membawa peralatan dalam hajatan Jadi makanan segala macam itu biasanya kemudian Ditempatkan di dalamnya dan Dibawa secara dipikul bergotongan Kayak gitu Kamelan santu pangkon dulu Dibagi sebelas putra Maka yang kemudian jatuh kepada Roro Sudarmi Sebagian kemudian dilengkapi Maka sampai sekarang bisa kita lihat Bahwa ada dua jenis Ini adalah asli Yang menjadi bagian dari Roro Sudarmi Yang dikemudian oleh beliau Dijangkepi dalam bentuk bukan perunggu tapi Besi Besi yang kualitasnya sampai sekarang pun Masih kita jaga dengan baik Jadi dilengkapi oleh beliau Nah sampai kesini Ini adalah Maaf tidak kita buka Karena ini adalah khusus Dalam bentuk Kenong Ini tidak boleh Kita buka Selain momentum waktu tertentu Kemudian seperti Keramik Jadi Kuningan Ada sendok segala macam Semua berbahan kuningan ada Ini Kendil Tapi dari perunggu juga Yang biasa digunakan untuk Memasak jamu Jadi memang di masa lalu Sebaiknya kita teruskan Kita rajin makan jamu Jadi Eyang Manil Pawiromi Arjo Eyang saya ini Sampai Yoswo 115 Sehat posisinya Karena rajin Minum jamu Ini yang beliau pakai Untuk Ngunjuknya Baik Saya akan menceritakan Sejarah peperangan Radim Ngabewono Pawiro Yang didalamnya meninggalkan Bukti-bukti Berupa busaka Jadi yang pertama ini adalah Bismillah Ini Eyang Kiai Jala Jadi ini Era Empusindok Jadi memang Dengan Motif Pulang Geni Tangguh Cirebon Pamar Wahyu Temurun Memang secara khusus Ini adalah Salah satu Yang diandalkan Dari serangkaian keris Yang bisa diagem oleh Eyang Radim Ngabewono Pawiro Mohon izin Bisa saya buka Saya tunjukkan Pada semuanya Seperti ini Wujudnya Semuanya masih utuh Kita jaga Sampai sekarang Kemudian Senjata yang kedua Adalah Eyang Kiai Jangkung Jadi ini Agar saya tidak keliru Memang Eranya Era Empusindok Dengan Tangguh Cirebon Pamir Pendaringan Kebak Jadi Pamornya Pendaringan Kebak Jadi Ini juga salah satu Pusaka yang Ditinggalkan Jadi penuh Dengan Meteor Jadi Sampai sekarang pun Masih Alhamdulillah Terjaga dengan baik Utuh Semua aspeknya Oke Kemudian Keris selanjutnya Adalah Yang Kiai Betok Jadi ini Secara khusus Difungsikan Sebagai Penetralisir Banyak Gangguan dan segala macam Biasanya Kalau Para Pandemen Pusaka Memang Mutlak Mesti ada betok Karena beli oleh yang akan Ngayomi dari semua Pusaka yang ada Bisa saya tunjukkan juga Seperti apa Wujud aslinya Kepada semua yang Mersani Jadi memang hanya pendek Seperti ini Kalau secara visual Dan ini Tapi fungsinya ini Yang menjadi luar biasa Ini masih Orisinal memang Sama sekali Tidak kita rubah Sejak Era Tiagam Eyang Bentuknya pun Masih orisinal Kemudian Yang keempat Berwujud Pedang Ini Kiai Sunduk Maru Jadi bisa Dilihat Bahwa Secara Historis Siapapun Pemegang Benda yang berupa Pedang Sunduk Maru Ini adalah Jabatan Pengageng Dalam Keprajuritan Artinya apa Dari peninggalan Pusaka ini pun Bisa kita lihat Jenjang Keprajuritan Seorang Raden Ngabai Wonopawiro Jadi dari Prajurit Biasa Kemudian Sampai pada Level Pengageng Prajurit Di masa lalu Ini adalah Benda-benda Real Peninggalan Dari Raden Ngabai Wonopawiro Yang Berujud Bilah Dalam bentuk Keris dan pedang Di samping itu Tiga lagi Maaf Kita tidak Buka Tapi bisa kita Ceritakan Ini yang Berupa tombak Jadi bisa Tiga tombak Yang dimaksud Yang satu Agar saya tidak Salah Mendefinisikan Ini Yang Kepacar Jadi ini yang Paling barat Ini namanya Yang Kepacar Ini Bentuknya Adalah Dengan Bilah Dongpreng Tanggunya Majapahit Dan Pamornya Singkir Memang Ini Menjadi Senjata Khusus Yang Kemudian Difungsikan Sebagai Tolak Bala Biasanya Dalam Peperangan Itu Ditempatkan Paling Depan Hanya Kecil Saja Sebenarnya Bilahnya Bisa kita Tunjukkan Ini Otentik Bilahnya Seperti Ini Kemudian Tombak Yang Kedua Adalah Yang Kiai Selamat Yang Kiai Selamat Ini Bentuknya Memang Sigar Jantung Jadi Ini Juga Biasanya Dibawa Di depan Tangguhnya Tuban Kemudian Pamornya Wengkan Memang Ini Secara khusus Juga bisa kita Menceritakan Urutan Peran Ngabewonopawiro Ketika masa perang Itu dari pedang Dan tombak Ini pun bisa kita Telisik Lebih jauh lagi Secara visual Bentuknya Seperti ini Maaf Saya tidak Akan Membuka Jadi ini Secara visual Bentuknya Seperti ini Kemudian Tombak Yang ketiga Adalah Tombak Biring Tombak Biring Ini maaf Karena kemakan Usia Jadi Landianya Tinggal pendek Lagi Karena Kropos Tapi Semuanya Masih Orisinil Nah Ini Adalah Tangguhnya Mataram Kemudian Pamornya Ngulit Semongko Jadi Memang Ini Eranya Hampir Semua Ini Eranya Adalah Era Hindu Buddha Alhamdulillah Semuanya Dalam Kondisi Baik Dan Sampai Sekarang Juga Tetap Kita Lestarikan Ini Sama Persis Yang Diagam Eyang Sampai Hari Ini Pun Masih Kita Simpan Untuk Keperluan Jamasan Pusaka Jadi Ini Memang Orisinil Ya Sejak Abad 17 Itu Masih Kita Simpan Sampai Sekarang Kami Tidak Membuat Yang Baru Dari Teksturnya Bisa Dilihat Bahwa Ini Memang Benar Barang Tua Kemudian Ini Adalah Beberapa Lukisan Ukiran Yang Sampai Kita Simpan Nah Secara Khusus Akan Kita Tunjukkan Maaf Ini Kita Bungkus Dengan Kain Putih Bukan Karena Sisi Mistik Semata Agar Tidak Rusak Karena Goresan Kepada Semua Bisa Kita Perlihatkan Inilah Bentuk Visual Asli Yang Disebut Dengan Podang Ngisep Sari Yang Dipakai Sebagai Panji Kabupaten Gunung Kidul Bahwa Di masa Lalu Betul Adanya Yang Kita Simpan Ceritanya Sampai Sekarang Bahwa Panji Panji Pemerangan Rajen Ngabeyi Wono Pawiro Memang Podang Ngisep Sari Nah Secara Visual Ukirannya Adalah Seperti Ini Insya Allah Setelah Kita Tunjukkan Ini Kepada Para Pemangku Kepentingan Nanti Bisa Copy Paste Seperti Inilah Kalau Akan Dibuat Dalam Bentuk Ukiran Baik Kayu Maupun Relief Batu Ini Original Asli Sejak Abad 17 Di era Rajen Ngabeyi Wono Pawiro Mungkin Sebagian Itu Yang Bisa Kita Tunjukkan Ini Ukiran Ukiran Biasa Saja Di Masa Lalu Jadi Yang Kita Simpan Juga Yang Termasuk Dari Sini Bisa Dilihat Sebagai Referensi Untuk Membuat Ukiran Ukiran Kayu Juga Semua Yang Masih Bisa Kita Simpan Kita Jaga Tetap Kita Simpan Kita Jaga Dari Beberapa Puska Peninggalan Beliau Ini Sebenarnya Juga Hal Yang Lain Bisa Kita Deteksi Bahwa Ada Keterlibatan Secara Intensif Dalam Mendedikasikan Dirinya Seorang Raden Bagus Damar Terhadap Pangeran Mangku Bumi Maka Bisa Kita Perhatikan Bisa Kita Pilah Bahwa Sejak Tahun 1742 Raden Bagus Damar Sudah Terlibat Dalam Geger Kartosuro Yang Kala Itu Pangeran Mangku Bumi Melawan VOC Belanda Diceritakan Leluhur kami Bahwa Yang Diagem Dipakai Eyang Ketika Peperangan Itu Adalah Nasto Tombat Sigar Jantung Jadi Eyang Kiai Selamat Kemudian 1746 Di Dasar Historikal Itu Sebenarnya Ini Yang Belum Diketahui Banyak Publik Atas Persiapan Pangeran Mangku Bumi Mendirikan Kasultanan Sudah Ditunjuk Baru Levelnya Penunjukkan Menjadi Demang Dipyaman Kemudian 1747 Ini Perang Dasar Pangeran Mangku Bumi Yang Melibatkan 13.000 Laskar Mataram Yang Pada Masa Itu Yang Diasto Sebagai Ageman Senjata Pusaka Berupa Tombak Oleh Raden Ngabeyi Wono Pawiro Adalah Eyang Kiai Pacar Jadi Ini Yang Singkir Angin Makanya Dalam Bentuk Yang Relatif Kecil Tapi Posisinya Paling Depan Kapan Kejadiannya Dari Aspek Waktu Adalah Bisa Diruntut Secara Sejarah Ilmiah Pada Tahun 1747 Disitu Melibatkan 13.000 Laskar Mataram Salah Satu Pengageng Dari Laskar Laskar Yang Ada Raden Ngabeyi Wono Pawiro Kemudian 1748 Itu Terlibat Lagi Dalam Peperangan Menyerang Kraton Surakarta Yang Pada Masa Itu Di bawah Pengaruh Pateh Pringgoloyo Memang Berkiblat Kepada VOC Belanda Kemudian 1749 Terlibat Lagi Dalam Peperangan Dalam Upaya Pangeran Mangkubumi Membetalkan Perjanjian Ponorogo Nah 1750 Di dasar Intensitas Peperangan Inilah Kemudian Dirasa Perlu Sebuah Tempat Untuk Mengatur Strategi Segala Macam Didirikan Kemudian Joglo Citaan Ini Kapan Saya ulang Berdirinya 1750 Itu Bagian Upaya Dari Strategi Kerahsiaan Membangun Strategi Perang Berlatih Perang Membuat Laskar Dan Segala Macam Yang Total Area Ini Kisaran 10.000 Meter Persegi Di Masa Lalu Yang Saya Yakin Masih Berbentuk Hutan Dan Segala Macam Memang Strategis Kemudian 1754 Sejarah Mencatat Bahwa Pangeran Mangkabumi Menerima Notak Kesepahaman Dari VOC Priyal Penyerahan Tanah Sukowati Disitu Kiblat Rajen Ngabeyi Wonopawiro Kepada Pangeran Mangkabumi Bukan Kepada Yang Lain Kemudian 1754 Itu Ada Kejadian Penting Itulah Perintah Tahap Satu Untuk Melakukan Babat Alas Nongkodoyong Saya Ulang Babat Alas Nongkodoyong Tahap Satu Itu Diperintahkan Oleh Pangeran Mangkabumi Pada Tahun 1754 Namun Gagal Total Banyak Bebanten Yang Kemudian Dihentikan Kemudian Pada Tahun Yang Sama Rajen Ngabeyi Wonopawiro Dikukuhkan Yang Di awal Tadinya Ditunjuk Itu Dikukuhkan Menjadi Demang Dikad Demangan Piaman 1755 Perjanjian Giyanti Kemudian Deklarasi Kraton Jogja 56 Itu Munculah Sayembara Babat Alas Nongkodoyong Tahap 2 Yang Hanya Kurun Waktu Satu Tahun Sayembara Itu Disanggupi Oleh Raden Ngabeyi Wonopawiro Selama Hampir Satu Tahun Akhirnya Babat Alas Nongkodoyong Di Akhir 1756 Selesai Tahun 1757 Untuk Kali Pertama Pangeran Mangkubumi Yang Sudah Bergelar Sri Sultan Hamengkubuno Kesatu Mios Menginvestigasi Hasil Pekerjaan Babat Alas Nongkodoyong Oleh Kedemang Wonopawiro Tidak Tidak Diketahui Oleh Banyak Publik Bahwa Pada Masa Itulah Sebenarnya Kemudian HB Satu Sri Sultan Hamengkubuno Kesatu Memerintahkan Kepada Raden Ngabeyi Wonopawiro Untuk Menjadi Bupati Di Kabupaten Gunung Gidul Namun Dengan Segala Kerendahan Hati Beliau Tidak Kerso Caos Atur Kepada HB Satu Ingkeng Kajum Menengahkan Datus Bupati Kang Mas Prawiro Setiko Kemawan Lajeng Kang Mas Wiro Negoro Ke Agam Datus Pate Dalam Jadi Pesan Yang Tertinggalkan Untuk Kita Semua Perilawan Prawiro Besar Luar Biasa Bahwa Beliau Adalah Negarawan Andekan Pada Masa Lalu Beliau Berkenan Didawi Mau Menjadi Bupati Yang Terjadi Adalah Peperangan Bagaimana Kemudian Pati Ponjong Dan Semingkar Sambipitu Yang Sama-sama Ada Teritorial Dan Prajuritnya Itu Akan Terjadi Peperangan Iri Karena Posisi Bupati Maka Untuk Rekonsiliasi Raden Ngabewon Prawiro Tidak Mau Menjadi Bupati Menyarankan Prawiro Setiko Yang Menjadi Bupati Kemudian Wiro Negar Ditarik Menjadi Patih Dalam Karena Pada Masa Yang Bersamaan Danur Selaku Patih Dalam Gugur Melawan Kompani Dan HB1 Berkenan Atas Saran Dari Raden Ngabewon Pawiro Maka Dari Kemudian 1 Januari 1757 Selaku Hari Lahir Kota Wonosari Hasil Kerja Wonopawiro Wonone Asri Wonone Sari Hutane Datiape Itu yang dimaksud Kemudian Wonosari Diberilah Kenaikan Gelar Menjadi Raden Ngabewi Yang tadinya Raden Bagus Damar Menjadi Raden Ngabewi Wonopawiro Wonopawiro Adalah Gelar Asmo Paringan Dari HB1 Dengan Satu Filosofi Perwira Di Tengah Alas Belantara Karena Berhasil Membabat Alas Nongkodoyong Dengan Kedudukan Selaku Sesepuh Demang Yang Membawai Seluruh Demang Di Kabupaten Gunung Kidul Jadi Memang Sekedar Cerita Perihal Joglu Cidaan Rumah Tradisional Dujo Marwoto Sekedar Cerita Tentang Ki Demang Wonopawiro Ya Raden Bagus Damar Ya Raden Ngabewi Wonopawiro Memang Banyak Pesan Tersimpan Di dalam Cerita itu Yang Kemudian Menjadi Kewajiban Bagi Kita Semua Untuk Menurunkan Mewariskan Cerita-cerita Berikut Spiritnya Ini Secara Benar Pada Generasi Generasi Berikutnya Mungkin Sekaligus Ini Konklusi Dari Kami Masih Banyak Ini Mungkin Kisaran Baru 10% Dari Hal Yang Bisa Kita Ceritakan Namun Karena Aspek Durasi Waktu Mohon Berkenan Apa Yang Kita Ceritakan Dengan Berbasis Dari Satu Sejarah Sejarah Keluarga Raden Ngabewono Pawiro Referensi Buku-buku Ilmiah Sejarah Mataram Berdirinya Kasultanan Yogyakarta Hampir Semua Aspek Sejarah Tentang Raden Betoro Katong Berdirinya Seragin Dan segala Macam Itu adalah Referensi Kita Sebagai Penguat Dari Basic Cerita Tentang Siapa Raden Ngabewono Pawiro Semoga Berkenan Mohon maaf Kalau ada Yang kurang Dari kami Terima kasih Cinta kami Keluarga Besar Putra Putri Wana Pawiro Untuk Kalian Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.